Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat lain Kali ini kita akan memberikan tutorial bertanam singkong Jadi untuk saat ini kita berikan lagi tutorial bertanam singkongnya Ini kebun kita sudah kita olah dengan traktor Dan sudah kita ratakan dengan rotari Jadi begini penampakan dari kebun kita Sudah rata dan gembur Dan sekarang kita tanam singkong Cara bertanam singkong itu Untuk daerah kami ini Itu dengan sistem tanam direbahkan Nah pertama kita bentangkan tali Supaya tanaman singkong kita lurus Nah kita beri tali Kita luruskan tanamnya Dan kita lubangi Jarak dari tali kita Iaitu 2 meter Jarak tali itu 2 meter Jarak lubang singkong kita Iaitu 1 meter 1 meter 1 meter 1 meter 20 juga boleh 1 meter juga boleh Jadi jaraknya Yang umum ditanam disini Iaitu 2 meter x 1 meter Oh Setelah kita ratakan kebun kita ini dengan rotari baru kita bentangkan talinya untuk menanam itu jaraknya 2 meter kita cangkul sedikit saja supaya nanti bibit dari singkong kita itu terbenam tapi tidak dalam selamat menikmati mengenai bibit dan cara tanamnya yaitu bibit yang kita potong itu tidak boleh panjang itu sekitar 10 cm atau 12 cm tidak sampai 1 jengkal itu kita menanamnya yaitu dibenamkan semuanya kita rebahkan saja bibit singkong kita ini nah kemudian kita timbun itu tidak boleh dalam timbun semuanya nah setelah itu kita biarkan saja sampai dia tumbuh apa itu cara penanaman singkong yang lebih bagus soalnya nanti kalau singkong kita itu kita rebahkan di daerah-daerah tumbuhnya ini itu akan tumbuh urat urat itulah yang akan menjadi singkong nantinya jadi semakin banyak buah singkong kita kalau ditanamnya direbahkan tapi kalau kita tanam kita tusuk menghadap ke atas itu otomatis buahnya nanti sekitar ini saja dan di sini tidak akan tumbuh akarnya soalnya ini akan ke atas jadi di sekitar sini saja yang tumbuh akarnya dan buahnya akan sedikit tapi kalau kita rebahkan nanti di sini di mata-mata tunasnya ini nah itu akan tumbuh akar dari singkong kita itu dan itulah yang akan menjadi buahnya akar itu yang akan membesarkan menjadi buahnya jadi kita rebahkan seperti ini baru kita timbun tapi tidak boleh bibit singkong kita itu terlalu panjang hanya sekitar 12 cm itulah yang kita coba menanamnya di sini kalau sahabat tani mau kasih bubuk kandang akan lebih baik akan lebih bagus setelah itu setelah kita timbun bibit ini setelah itu di atasnya ini kita beri bubuk kandang tapi tidak boleh banyak kalau banyak nanti bibit singkong kita akan busuk dan untuk pemupukannya itu di umur 1 bulan itu kita pupuk singkong kita sedikit untuk pancingan saja supaya dia tumbuh bagus ke atas dan umur 2 bulan baru kita pupuk nantinya dengan bubuk yang lebih banyak untuk tutorial pemupukan nanti kita buatkan lagi videonya supaya sahabat tani itu tahu bagaimana cara pemupukannya ya sahabat tani cukup sekian dulu video kita bagi yang belum subscribe silakan subscribe supaya sahabat tani bisa mengikuti cara-cara bertanam singkong di channel kita ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh